Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tibuners Jumpa lagi di program Inspirasi Tribun Jabar Barang saya Ginanya Nuguraha Program Inspirasi kali ini kita sudah kehadiran Teman-teman dari Universitas Inaba Sehalo dulu dong Udah sehalo ya Wah gimana pada sehat nih Alhamdulillah Oke boleh dong sebelum kita mulai Ini program boleh keterkenalan dulu nih Dari Bapak yang satu ini Apa-apa Akan manggilnya atau Om? Boleh perkenalan dulu Kang? Ya nama saya Rizky Surya Tawakal Saya salah satu dosen di program Di ilmu komunikasi Wow tepuk tangan dong Buat Kang Rizky Selanjutnya yang buat di tengah boleh Kenalkan nama saya Depian Asapitri Saya dari mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Inaba Angkatan? Angkatan satu Oh angkatan pertama ini ya Oke Selanjutnya Halo Kan nama saya sini Biasa dipakai sih Angkatan? Pertama juga Wah tepuk tangan dong Penasaran nih Kita sebenarnya Inaba itu deket dari tribun ya Deket banget lah Jalan kaki mungkin 10 menit kali ya Gak juga ya Banyak 2 kilo Sekilo kurang mungkin ya Nah penasaran ini kan Inaba Kan kalau gak salah terkenal lu sama sekolah tinggi ilmu ekonomi kan Sekarang udah jadi universitas nih Lu dong Kang Rizky jelasin sedikit kenapa Kini bisa jadi universitas dan kapan nih mulai jadi universitas nih Iya mulai jadi dari STI ke universitas itu tahun 2021 Kang Ginar Oh 22 tahun berarti ya Betul Jadi sama dengan umurnya atau usianya itu dengan prodi psikologinya Jadi Universitas Inaba itu sekarang ada prodi selain manajemen akutansi itu ada prodi ilmu komunikasi sama prodi psikologi Nah untuk sistem informasi dan sistem komputer itu SISK itu ada di Universitas Inaba di Jakarta Jadi kita sebenarnya ada 2 lokasi di Jakarta Pusat Jalan Sianta Oh 2 lokasi tapi Bandung yang pertama Bandung yang pertama betul Jadi disana kita merge sama Stimik Jakarta Sorry kalau gak salah namanya Stimik Jakarta Disana untuk prodi sistem informasi sama sistem komputer berlokasi disana gitu Oh tapi belum jadi UNIF ya kalau di Jakarta ya Itu jadi kita satu UNIF Satu UNIF Jadi satu UNIF dengan 2 gedung 2 lokasi lah gitu Jadi disebutnya Inaba Jakarta atau Inaba Bandung gitu Oh jadi buat yang nonton mungkin dari daerah Jakarta juga bisa ke Jakarta ya Betul untuk prodi komputer sama sistem informasi Oh tapi kalau VKOM psikologi sama ekonominya di Bandung semua Dan akutansi ya betul Akutansi di Bandung semua Wah keren nih Nah sekarang ada VKOM nih Ini VKOM udah berapa angkatan baru satu aja nih Sekarang kita angkatan berapa yang masuk nih Tambahin Sampe angkatan 3 mungkin yang sekarang Angkatan 3 sekarang Karena ini 2021 pertama kali ya Betul Jadi angkatan 2021 sekarang nih Betul Wah gimana nih kesan-kesannya nih kuliah di UNIF Inaba nih VKOM Ada yang mau cerita boleh? Boleh Cindy mungkin ceritain Kalau kesan-kesannya pasti sangat luar biasa ya Kang ya Karena kebetulan saya juga bukan orang Bandung asli nih Bukan dari Jawa Jadi merantau Dari? Dari Lampung kebetulan Dari Lampung Wah mulai di Bandung ini ya Oke oke Kalau ternyata sendiri dari Bandung? Aku asli Bandung Di Bandung ya oke Kenapa nih kalian bisa tertarik untuk bisa belajar ilmu komunikasi nih di Universitas Inaba nih? Kalau aku Memperluas lah Memperluas Saya terus Biar public speaking saya lebih bagus Kalau masuk komunikasi Oh iya karena komunikasi emang Emang bidangnya sangat menarik Iya bisa banyak ketemu orang gitu Berarti harus berani dong depan kamera nih Nanti boleh pidato Oke berarti komunikasi Tapi oke Kang Kalau komunikasi sini kan ada jurusannya gak sih? Sudah ada jurusan belum? Untuk di sini kita masih satu bidang kajian aja Satu konsentrasi Jadi untuk perpercayaan misalnya Untuk dari public relation atau mancomnya Kita masih dipadatin di satu kurikulum gitu Satu kurikulum ya Betul Untuk ada rencana tapi Tahun ini mungkin Ada rencana karena kita kan Keterbatasan untuk Namanya juga Jurusan baru ya Kang ya Jadi kita masih adaptasi Masih adaptasi Masih ngetes Apa namanya Ngetes pasar gimana Kedepannya mungkin ada public relation Sama mancom sama jurnalistik sih Wah keren nih ada Mancom ada jenis komunikasi sama jurnalistik ya Betul seperti itu Keren keren Kanis gini VKOM Universitas Indaba nih Apa yang membedakan VKOM di Indaba Sama di kampus lain Yang punya jurusan komunikasi juga nih? Mungkin kita disini fokusnya Ke wirausaha itu Kang Jadi wirausaha itu Jadi kewirausahaan di Indaba itu Salah satu diferensiasinya Nah untuk Pembedanya mungkin kita Lebih ke digital Jadi kita misalnya nih Nama materi kuliahnya Misalnya Public relation digital gitu Dimana kita concern Ya digitalisasi 4.0 Jadi kita concern ke sana Gimana sih Misalnya branding di media sosial Jadi Lebih ke digitalisasi sih Kang Materi-materinya Seperti itu Oh iya go digital ada anak-anak muda juga Ini 2021 masih Udah generasi Z lah ya Ini ya Gen Z Gen Z ya Wah keren Bener berarti dirasa kesempatan kalian Doner Go digital sekarang belajar gimana Mungkin SMA Masih Ya digital belum banyak ya Sekarang masuk Indaba Kaget gak Udah masuk go digital Belajarnya mungkin Ya tadi ya Wirausaha juga gitu ya Dasar-dasarnya gimana Ada yang mau cerita? Cukup kaget sih Kang Karena pertama kali dari SMK juga Kebetulan kayak belajar ya Kita biasa lah ya Anak SMK belajar gitu Ketika masuk Indaba Kita harus mengenal Kayak misalnya personal branding itu seperti apa Terus membangunnya di media sosial itu seperti apa Kayak Oh ternyata kita tuh bisa loh Nge-branding diri kita Atau memperlihatkan diri kita itu Melalui media sosial Dan itu juga ada untungnya buat kita sendiri gitu Oh keren Iya ya Jadi pengalaman baru juga ya SMK awalnya ya? Iya betul awalnya SMK Kalau Teteh sendiri? Kalau aku sih di SMA sempat digital juga Karena aku dari SMA Aku jurusan IPS Oh iya Tapi sama negeri dulu? Negeri Oke Jadi gak terlalu kaget sih Gak kaget ya Emang sih yang namanya Bandung mungkin juga Masalah digital juga sebenarnya bukan hal yang baru ya Iya Kang Bandung terkenal sama Digital yang cepat gitu ya Tapi penasaran nih Sebagai jurusan atau prodi baru ya di Inaba ini Bagaimana cara mempromosikan ini tuh ternyata ada VKOM loh di Inaba tuh gitu Kang Iya Mungkin kita bisa lihat di salah satu mahasiswanya ya Kayak misalnya Sindi itu dari Lampung Kan kita juga berarti Oh jangkauannya cukup luas juga gitu Betul Jadi kita masih Selain kerjasama dengan banyak pihak Kita juga selalu mengkedepankan untuk ads-ads di berbagai platform sih Kang Jadi untuk fokus ke Instagram, ke Facebook Kita masih melakukan periklanan di sana gitu Dan ternyata hasilnya cukup memuaskan juga gitu Dari berbanyak wilayah dari Indonesia Bisa ternyata daftar di apa namanya di Inaba Salah satunya mungkin Marcelino disini ada ya ikut ya Itu dia dari mana sih? Dari Papua Dari Papua gitu Keren dari Papua juga ada yang ke Inaba ya Betul Ini kayaknya saya kenal sama tim Malakomnya nih Kang Ridho ya Betul Kang Ridho Salah satu tugas beliau juga nih ya Iya itu salah satu job Berhasil ya Salah satu job Bisa promosikan Universitas Inaba ini ya Wah keren-keren Kang penasaran nih sama pembelajaran di Inaba Tadi kan udah digital ya Tapi untuk kurikulumnya sendiri atau mungkin Berapa sih satu semester nih? Biasanya berapa mata kuliah gitu Ya biasanya kita semester satu, semester dua itu paket Kang Hampir mirip mungkin di universitas yang lain Nah cuman yang membedakannya mungkin salah satunya sistem pembelajaran di kita Hybrid ya Jadi boleh masuk ke kelas Tapi untuk kemarin sih masih mengantipasi untuk penyebaran covid ya Jadi untuk link zoomnya kita bisa zoom juga di rumah gitu Tapi kalau misalnya sekarang udah lewat pas ke covid bisa ke kampus juga sih Kang Seperti itu Untuk SKSnya mungkin ya Biayanya apa gimana? Kalau semester satu, semester dua itu masih paket Mungkin paket ya Berapa ya? Mungkin mahasiswa yang lebih tahu Tapi juga SKSnya standar ya Maksudnya Sekitar 20 atau 21 ya? 20-21 lah Kang Mirip-mirip dengan Iya betul Bocorin SKSnya berapa per SKSnya? Berapa ya? Kalau dari angkatan aku Aku ambil dari SKS 21 Dengan total 6.050.000 Termasuk murah masih gini loh Betul ya Kang Untuk sekelas kampus seperti Inaba ini ya Termasuk murah Mungkin di luar sana udah di atas 10 juta mungkin ya Termasuk kampus saya dulu mungkin Udah berapa coba sekarang lah Sudah berapa sekarang coba ya Udah belasan mungkin Kang 6 juta SKS Kalau masuknya sendiri? Itu udah masuk kan ya? Udah sama masuk Oh udah sama masuk Dan mungkin kelebihannya ini ya Bisa diangsur betul gak? Betul Oh bisa diangsur Wah ini nih yang sangat meringankan juga ya Jadi gak harus full gitu ya Seperti itu ya Walau biasa nih Betul Nah untuk program Program magang di Universitas Inaba Bagaimana nih Kang? Mungkin yang mau ikut kuliah disini nanti Ada program magangnya Ada mungkin ada Iya Kita juga udah banyak MOU Dengan beberapa perusahaan dan media tentunya Mungkin salah satunya Tribun Jabar kali ya Kang Iya Ini salah satunya teman-teman hadir disini Salah satunya Tribun Jabar Mungkin barangka kita bisa berkontribusi disini ya Ada juga beberapa media lainnya Dan kita juga sudah Kampus Merdeka Kang Jadi ada MBKM Mandiri dan MBKM Dari Dikti gitu Jadi kalau misalnya mau magang Atau misalnya mungkin pertukaran pelajar Ke pulau lain kayak Sela mungkin ya Kemana tuh Sela ke Aceh Ke Aceh Oh ke Aceh pertukaran berarti Pertukaran betul Dari Aceh dasarnya juga berarti Gak harus tapi Gak harus ya Boleh kalau seperti itu gitu Oh iya semacam magang di kampus lain gitu Nama lama tuh Sebenarnya Satu semester aja Empat bulan Empat bulan ya Berarti satu semester kurang lah ya Sekitar satu semester kurang Betul Kayak gitu Luar biasa nih Fasilitas Ada pasal apa aja nih Di Universitas Inaba Terutama di Prodivicom Iya Boleh diceritakan mungkin Kalau misalnya mungkin Dari kita ada Lab komputer ya Lab komputer Dengan Kalau misalnya spesifikasinya Berapa Core i5 Atau i7 ya Lupa saya Terus Ada lab komputernya juga Di sana Betul Untuk Studio Studio masih Studio sekarang lagi Pembangunan Betul Jadi pembangunan juga Untuk Studio fotografi Dan podcast Seperti itu Keren Ditunggu nih Informasi Tentang laptop terbarunya Dari Universitas Inaba Kegiatan lainnya nih Di kampus Ada apa aja Mungkin Kan biasanya Kalau anak kampus Kan gak jauh ya Sama aktivitas Kayak misalnya Ada UKEH Ada apa aja Mungkin deh Viana sama Cindy Tergabung di mana Kalau aku Tergabung di Futsal Futsal Betul Stryker Atau jangan Wasit lagi Aku tergabung di Humas Oh humasnya Oh jadi gak main ya Enggak Oh ya kan Patitnya juga nih Oke Karena di Universitas Inaba Ada pengurusnya Dan ada atletnya Gitu Oke Ada pengurusnya juga ya Jadi bener-bener Kalau secara profesional Mungkin belajar dari situ ya Betul Kalau Teteh ikutan UKM Ikut Kebetulan di pers mahasiswanya Ada namanya Tripod Journalistik Kalau di Universitas Inaba Oh kok ada pers mahasiswa juga disana ya Oke Berarti itu udah lama UKM itu Apa barang dengan berdirinya pro di VKOM Kebetulan kalau UKM tripod sendiri Sudah dari 2015 kan Sudah ada Oh jadi gak harus Maksudnya gak barang sama VKOM ini ya Betul udah ada ya Emang ada berapa UKM sih kan disana kan Kalau misalnya kan bisa cerita Ada berapa kan Ada tujuh Ada delapan Sekitar tujuh ada delapan Ada tripod jurnalistik Ada paduan suara mahasiswa Putsang Ada basket Ada karate Bulu tangkis juga lagi ongoing nih sekarang Wah keren Jadi udah banyak UKM Jadi maksudnya ini UKM juga salah satu kegiatan mahasiswa yang positif ya Iya betul Masukin abang Gak bosen buat belajar Tapi maksudnya juga ada kegiatan lainnya ya Iya salah satunya Saya juga pembina di Velocity Itu kayak wadah untuk Pasti berbahasa Inggris kan Jadi kita ngebahas di luar kampus gitu ya Di luar kampus mantap kuliah bahasa Inggris Jadi kita ngasih wadah untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin Ngobrol atau fasi di bahasa Inggris gitu Kadang kayak grupnya lah Ada grupnya disana Oh keren ya Kayak kampung Inggris itu kali ya Mungkin seperti itu konsepnya Tapi di Inaba gitu Ini bisa buat umum gak? Umum untuk mahasiswa Inaba sih Untuk sampai saat ini Mungkin kedapatnya kita bisa kolaborasi Tapi ini salah satu manfaat juga untuk masuk Inaba ini ya Betul-betul kan Nah boleh dong Ada promo gak sih di Inaba Atau mungkin masih program buka mahasiswa baru gak Untuk bulan-bulan ini Kalau sampai sekarang Masih buka nih kan Sampai dengan periode akhir Agustus Agustus Sudah masih buka Dan biasanya Inaba tuh Setiap bulan ada promo-promo tertentu nih Nah bulan ini ada apa nih bulan ini? Sekitar 300-500 ribu Untuk biasanya tergantung program Bisa jadi SI atau SK-nya Potongan berarti? Iya potongan gitu Oh oke oke Ada potongan untuk SKS mungkin Atau paketnya mungkin gitu ya? Iya betul Wah luar biasa nih Bisa di cek-cek di mana nih? Kalau misalnya tentang informasi Masuk untuk masuk ke Prodi VKOM ini nih Bisa cek kemana? Kalau misalnya bawa teman-teman Yang pengen tahu nih tentang Universitas Inaba Bisa follow Instagramnya Ada di Inaba University Kalau misalnya pengen tahu Seputar tentang VKOM dari Universitas Inaba Bisa follow Instagramnya di ilkom.inaba Woy tepuk tangan dong Woy Satu juta penonton Oke Nah ini Tadi juga penasaran Katanya Universitas Inaba ini Terus sama Prodi VKOM ini Mau ada kegiatan nih Boleh dong Dispil ada kegiatan apa nih Dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini Ilmu komunikasi Ngadain Lomba Fotografi Yang ikutnya boleh siapa? Yang ikutnya boleh siapa? Fotografi Ini ya Apa sih? Fotografi ini khusus di Sebandung Raya Sebandung Raya Terutama Terutama kalau misalnya Nasional juga sebenarnya boleh gitu Jadi buat teman-teman nih Dari seluruh Universitas di Indonesia Boleh ikutan kegiatan Lomba Fotografi ini Foto aja Untuk apa syaratnya? Itu foto aja Foto aja khususnya Syaratnya mahasiswa tapi ya? Iya syaratnya harus mahasiswa Oh gak boleh ya Kayak Wartawan Kita kalah-telak Jangan lukis mahasiswa berarti ya Berarti ini prioridenya Dari tanggal berapa Sampai tanggal berapa nih Untuk daftarnya Untuk sekarang Dari tanggal 10 Juli Sampai dengan tanggal 24 ya Kang Sebentar lagi gitu Cuman semoga nanti bisa Untuk diperpanjang ya Tapi kalau misalnya nanti Ada kemungkinan untuk diperpanjang ya Seperti itu Untuk temanya ada Human Interest Ada Street Photography Ada Geometry Juga ada Black and White Photography Oh ada BB juga BB Photography juga Ada sekitar 4-an mungkin ya 4 kategori lah ya Betul Wah luar biasa Ini hadiahnya Hadiahnya berapa? Total hadiahnya 10 juta Wah lumayan Buat beri kamera baru Iya Iya gak sih Betul kan Luar biasa Luar biasa Oke oke Nah mungkin nih ada Yang mau disampaikan Karena kita juga Durasi juga udah mulai Udah mau habis ya Saya mungkin ringkas sedikit Tentang kegiatan Terdekat dari Nah bakangnya Yang pertama kita ada Bikin film dokumenter nih Namanya AADC Ada apa Dengan Cibaduyut Cibaduyut Betul Kita Apa namanya Kolaborasi dengan UMKM Di Cibaduyut Banyaknya pengrajin sepatu mungkin ya Jadi kita Bentuk pengabdian masyarakat kita Untuk membuat mereka film Lalu ketiga ada Festival Buddha ya Filmnya tentang sepatu juga? Filmnya tentang profiling Dan masa depannya Si Cibaduyut sebenarnya Tujuannya ke sana Bisa persubjek juga untuk UMKM misalnya Betul Karena kita memang Kolaborasi dengan mereka Lalu ada festival budaya Dan ini terbuka untuk umum ya Jadi di Januari nanti Kita ada hasil karya mahasiswa Berbasis outcome gitu Ada festival budaya Di bulan Januari Lalu ada workshop public speaking Dengan DJ Ari Dan News Anchor lainnya mungkin DJ Ari? Betul Setiap bulan Anchor terbaik tuh Iya jadi kayak ada kuliah Kuliah umum Kebetulan kita MOU juga Dan sekarang juga mungkin ada Seperti itu aja sih Yang paling terdekat Jadi ada kegiatan Kegiatannya luar biasa Luar biasa nih Itu narik juga Sama DJ Ari tadi ya Kemungkinan teman-teman Ada juga buat latihan di sana Atau mungkin ada Ada kemungkinan Betul Karena kita udah Kerjasama juga Luar biasa Tepuk tangan lagi dong Buat Universitas Naba Terima kasih banyak Mungkin dari teman-teman mahasiswa ini Ada yang mau disampaikan Ke tribunan Atau ngajak-ngajak Buat ketemu sama kalian Di sana Di Universitas Naba Boleh dong? Boleh buat Siswa-siswa yang udah lulus Bisa gabung di Universitas Naba Bandung Wah luar biasa Sekarang dari tes ini Buat teman-teman nih Yang mungkin masih bingung Untuk cari universitas Bisa gabung bersama kami Di Universitas Naba Terutama di jurusan ilmu komunikasi Tepuk tangan dong Lagi dari Kang Rizky Mungkin ada yang mau disampaikan Ke tribunan Ya paling Universitas Naba Sekarang menuju Terus menuju lebih baik Dan Kita tunggu Kehadiran teman-teman Di Universitas Naba Bandung Wah luar biasa Tepuk tangan dong Sampai lagi dong Buat Universitas Naba Terima kasih banyak Terima kasih banyak juga Kang Inan Untuk Tentu Naba Sukses selalu Amin amin Ketemu lagi nanti Di program ini Jangan lupa Untuk bisa Apa ya namanya Sharing-sharing lagi nanti Dan bisa kesini lagi ya Pastinya Ditunggu loh Pastinya Sukses selalu Untuk tribunan Amin